Intro Timnas Indonesia tahan imbang Vietnam Menpora Amali yang tak suara Namun sebelum kita lanjut Alangkah baiknya teman-teman subscribe video ini Agar teman-teman gak ketinggalan info-info menarik seputar Timnas Indonesia Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Menpora Sayinudin Amali Menyaksikan laga Indonesia kontra Vietnam Yang berakhir imbang 0-0 dalam laga grup B Piala FF 2020 Rabu 15 Desember 2012 Rabu 15 Desember 2021 Orang nomor satu di dunia olahraga Indonesia itu Menonton pertandingan tersebut di ruang FIP Stadion Pakansari Cibinong Di setelah-setelah kunjungannya Memantau babak 8 besar Liga 2 2021 Menpora Amali memantau Menpora Menpora Amali memantau ke Stadion Pakansari Karena pertandingan Liga 2 itu merupakan uji coba Perdana kehadiran penonton di Stadion secara terbatas Saya lihat Timnas Indonesia imbang 0-0 lawan Vietnam Saya senang Karena semua tim lawan Vietnam itu Saya senang Karena semua tim lawan Vietnam ini Saya senang Karena semua tim lawan Vietnam ini Sebelumnya kalah Tetapi Timnas kita bisa imbang Dengan hasil tersebut Menpora Amali menilai sudah ada peningkatan kualitas permainan penggawa Garuda Hasil imbang sudah bagus Karena sebelumnya Indonesia selalu kalah dalam 2 pertemuan terakhir Dengan Vietnam Ini juga karena strategi pelatih Kusin Tayong Karena dia akan sudah memperhatikan pertandingan Vietnam sebelumnya Strategi itu ternyata berhasil dan bisa menahan imbang Vietnam Jelasnya Kedepan Menpora Amali Mengharapkan performa Evan Dimas dan kawan-kawan bisa makin meningkat Menpora senang Timnas Indonesia bisa tahan imbang Vietnam 0-0 di Piala FF 2020 Apalagi secara mental Pemain pasti lagi lebih optimistis Lagi karena bisa menahan imbang tim kuat di Piala FF 2020 ini Mudah-mudahan nanti bisa masuk final Harap Menpora Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton